Sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyataannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres, percayalah, tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses. Ada kalanya rasa bosan datang terhadap pekerjaan, tapi justru jadikan itu sebagai tantangan dan kesempatan. Ada kalanya kamu gagal, lelah, ingin menyerah. Tapi ingatlah, semua itu bukanlah masalah, tapi sebuah anugrah. Anugrah? Kok bisa? Banyak yang tidak tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu, tapi selalu bergerak maju, itulah yang sebenarnya membentukmu. Membuatmu tangguh dan menjadikanmu nomor satu. Hidup tidak selalu diisi dengan cerahnya matahari dan indahnya pelangi. Dan tidak juga selalu berada di atas langit yang tinggi. Terkadang hidup bisa gelap, seperti diterjang badai, terpendam, dan terkubur pengalaman. Sendiri, sepi, sunyi, dan senyap. Dan di saat itu terjadi, ingat pesan ini. Kesulitan itu akan datang, tapi dia tidak akan menetap. Dia akan datang dan pergi, tergantung bagaimana cara kamu menyikapi. Lihat, hanya tinggal lima langkah lagi. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, kuatkan iman. Dan terus melangkah sampai kamu tiba di tujuan. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang Anda kerjakan saat ini. Tapi besarkan tekad bahwa garis finis adalah harga mati. Tiga langkah lagi. Jangan percayakan keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan terlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Akhirnya, semua rasa lelah tidak lagi terasa. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Semua kerja keras terbayar sudah. Dan kamu pun tersenyum bangga, puas dan bahagia. Karena kali ini, hari ini, saat ini, kamu telah berhasil menyelesaikannya.